Kembali penalti untuk Persisam Putra Samarinda dan Lanshan Kone 4-1 Hukuman yang terjadi di Stadion Segiri Samarinda Gol terlepas dalam 3 pertandingan dari Lanshan Kone Dan juga 1 hal yang harus diterima oleh Abdul Rahman Yang akan bermain sebagai penjaga gawang di sisa pertandingan malam hari ini di Stadion Segiri Samarinda Butlak kemenangan dari Persisam Samarinda